Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi dengan channelnya catatan Aina dan di video kali ini catatan Aina bakalan melihat-lihat ya bagian terasnya dan halamannya di sini terlihat cukup banyak sekali tanaman hiasnya tidak hanya dari jenis aglonema kalatea namun beberapa jenis tanaman hias lainnya itu cukuplah banyak dan nampak dari sini tanaman hias aglonema jenis no white nya ini begitu sangat ribunnya terlihat sangat ribun tidak hanya di bagian depan di bagian samping juga terlihat begitu banyaknya dari jenis tanaman hias Bromelia kriptanthus dan penataannya juga terlihat sangat rapi ya dan untuk penataannya juga sangat tepat sekali karena berada di bagian emberan namun tidak full terkena cahaya matahari hanya beberapa waktu saja dan tanaman hiasnya juga subur-subur ya dan saya akan mengecek pada bagian metanya disini sangat simpel sekali ya ini ada sisa-sisa dari jenis kapulaga ini di dimasukkan ke sini dan untuk bagian bawahnya ini terlihat hanya tanah ya dicampur dengan pupuk kandang sehingga menjadikan tanaman hiasnya terlihat subur dan disini ada tanaman hias aglonema jenisnya silver dye untuk harganya berkisar antara 10.000 rupiah kemudian ada kalatea ornata ini harga berkisar dari angka 10 hingga 35.000 rupiah kemudian ada tanaman hias kalatea silver untuk harga dari 10 hingga 35.000 rupiah kemudian ada tanaman hias ini jenisnya sirik gading Brazil ya untuk harga kisaran dari 20 hingga 50.000 rupiah dan kemudian ada tanaman hias volcadot hijau untuk harganya dari angka 10 hingga 20.000 rupiah kemudian ada keladi gingerland untuk harga dari angka 10 hingga 45.000 rupiah kemudian ada keladi baret ya untuk peladi baret untuk harganya berkisar dari angka 15 hingga 80.000 rupiah kemudian untuk tanaman hias aglonema jenis bikroy ini untuk harga kisaran dari angka 10 hingga 25.000 rupiah kemudian ada tanaman hias janda bolong jenisnya handan sony untuk harganya berkisar dari angka 15 hingga 50.000 rupiah kemudian ada tanaman hias jenisnya peperomia watermelon untuk harganya dari angka 10 hingga 35.000 rupiah dan kemudian ada tanaman hias aglonema lipstik untuk harga dari angka 10 hingga 25.000 rupiah kemudian ada tanaman hias jenisnya lemon ini untuk harga dari kisaran angka 15 hingga 30.000 rupiah dan kemudian ada tanaman hias jenisnya ini seperti Florida Sweet Heart seperti juga pink love Thailand ya karena ini batangnya hitam ini mungkin untuk harga kisaran dari angka 20 hingga 100an ribu kemudian ada tanaman hias sekitapsus ya ini untuk harga harga dari angka 20 hingga 50an ribu kemudian ada tanaman hias kalandiva ini untuk harga dari angka 15 hingga 30.000 rupiah kemudian ada tanaman hias begonia caroline beauty ini untuk harga kisarannya dari angka 50 hingga ratusan ribu rupiah dan kemudian ada tanaman hias English heavy untuk harga kisaran dari angka 10 hingga 25.000 rupiah dan kemudian di sini juga terdapat tanaman hias siri Belanda dari harga kisaran sekitar 15 hingga 35.000 rupiah kemudian ada meranti Bali harga kisaran sekitar 10.000 rupiah dan sisi ini terlihat cukup banyak ya di sini juga ada tanaman hias begonia ini untuk harga kisaran dari angka 20 hingga 50an ribu dan di sini tanaman hiasnya begitu banyak ya penataan terasnya yang cukup cantik dan untuk jenis tanaman hiasnya juga ribun-ribun dan sangat bervariati ini diteras di bagian samping ataupun emperan rumah ya dan kemudian nampak di bagian depan dan untuk penempatan tanaman hias jadi itu baiknya memang berada di daerah yang teduh namun tetap terpapar dengan cahaya sinar matahari untuk menjadikan warna daun ataupun kelembapan metanya itu terjaga sehingga bisa menjadikan tanaman hiasnya itu bisa tumbuh subur dan baik dan demikian informasi dari catatan enak ataupun liputan semoga berapa dan saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih